Hai hai foodies, street food kali ini kita bakal nyobain cakwe koatek. Cakwe koatek ini berdiri sejak tahun 1971 dan masuk ke dalam daftar 10 makanan yang paling dicari di Jakarta. Tau gak kenapa? Karena cakwe dan kue bantalnya tetap renya walaupun sudah beberapa jam setelah digoreng. Cakwe koatek ini juga terkenal di kalangan artis bahkan sampai diliput nih foodies. Sekarang kita masuk ke tahap pembuatannya aja yuk. Pertama adonan dipotong-potong. Tau gak foodies dalam sehari koatek bisa menyiapkan 20 kg adonan untuk cakwe dan untuk kue bantalnya lebih sedikit nih foodies. Lanjut ke step selanjutnya, setelah adonan dipotong-potong lalu disatukan. Langsung ditaruh di minyak yang panas. Nih rahasianya, minyak yang digunakan koatek ini minyak kelapa sawit sehingga berpengaruh ke tekstur dan rasanya jadi lebih garing dan renyah. Ada hal yang unik nih foodies, gorengnya dengan sumpit yang panjang banget kayak gini nih. Nah, kalau sudah kecoklatan kayak gini, baru udah ditiriskan. Ukuran cakwe-nya setelah digoreng cukup besar loh foodies. Nah, kalau yang ini adonan kue bantal. Prosesnya sama dengan cakwe ya, itu dipotong-potong sesuai ukurannya. Bedanya, adonan ini tidak didobel foodies dan harus dipipihkan dengan botol. Lalu digoreng di minyak yang panas. Wih, kue bantalnya langsung mengembang ya foodies ya. Oh iya, untuk harganya cukup dengan 6.000 rupiah. Sudah dapat cakwe atau kue bantal nih foodies. Langsung aja kita pesan yuk. Pak, mau beli cakwe-nya 5, terus sama kue bantalnya 5 juga. Nah, foodies, sekarang kita cobain cakwe dari Koatek. Pertama, kita bakal cobain kue bantalnya dulu nih. Teksturnya empuk banget, kita robek dulu. Nah, tekstur dari kue bantalnya sendiri itu enak, manis, gurih. Dan yang paling penting, kamu itu bisa mesen nih. Ini tuh bisa di-request, bisa panas maupun yang nggak panas. Karena ini aku mesennya yang baru dibikin, jadi ini panas. Tapi ini enak banget. Sekarang kita bakal cobain cakwe-nya yang jadi primadona. Tekstur cakwe-nya ini gurih banget, garing. Tapi dalamnya ini lembut dan bersatu dikasih saus. Ini rasanya ada asem, manis, dan pedes. Kita cobain kalau nggak pakai saus ya. Ternyata kalau nggak pakai saus pun juga enak loh, foodies. Dan ini crispy. Nah, foodies. Kalau kalian penasaran sama cakwe Koatek, langsung aja datang di daerah pasar baru, tepatnya di Gang Kelinci ya. Sampai jumpa di next episode. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!